Intro Salam jumpa saudari saudaraku yang terkasih dalam krisi Tuhan Dalam renungan harian provinsi MSC Indonesia Yang terinspirasi pada Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saya akan membuka renungan singkat saya dengan sebuah nyanyian Hidup miskin jangan salahin Tuhan Mau senang harus panting tulang Semua orang lahir pasti telanjang Tidak ada yang bawa uang Yang kaya tidak boleh pelit-pelit Dan yang miskin jangan putus doa Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja Sudahkah ditambah pasti harta nambah Yang penting jadi berhak Saudaraku yang terkasih dalam krisi Tuhan Lagu yang saya nyanyikan itu Itu ada hubungannya dengan Injil hari ini Hari ini Yesus menceritakan sebuah perempuan Sebuah cerita yang sangat menarik Tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin Yang seorang kaya tidak disebutkan namanya Dan yang miskin disebutkan namanya Sebagai seorang yang bernama Lassarus Tetapi yang menarik adalah Ketika berpindah ke alam maut Si kaya dan miskin miskin Mempunyai nasib yang berbeda-beda Yang si kaya dikatakan sangat menderita di alam penderitaan Di alam maut dia sangat menderita Kepanasan, kehausan Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan Dia sangat menderita Pertanyaannya Mengapa dia sangat menderita? Karena dia selama hidupnya Menyimpan harta untuk dirinya sendiri Ketika melihat sesama yang susah Si Lassarus Dia tidak mau berbagi sedikit pun Kepada sesamanya Lassarus Yang sangat menderita dan kelaparan Tetapi itu berbanting terbalik Dengan si Lassarus yang miskin Selama hidupnya dia sangat menderita Tetapi ketika pindah ke alam maut Dia masuk di dalam kebahagiaan Mengapa Lassarus bisa berbahagia? Lassarus meskipun dia miskin di dunia Tetapi dia tidak mencuri Dia tidak merampok Dia tidak berpajahan kepada si kaya Tetapi setiap kemiskinannya Dia tidak berpajahan kepada si kaya Untuk itulah Lassarus Bisa masuk ke dalam kebahagiaan Saudari-saudari yang terkasih Dalam keis Tuhan Si kaya pun tidak tahu dia Di alam penderita pun Dia masih menyuruh-nyuruh Lassarus untuk mencengupkan Kaki Lassarus untuk menyejukkan Mencengupkan kaki Lassarus ke dalam air Untuk menyejukkan Dan dia pun menyuruh Bapak Lassarus untuk mencengupkan diri kepada saudara-saudaranya Agar mereka pun tidak berpajah juga bersamanya di dalam alam maaf Saudari-saudaraku yang terkasih Allah memberikan segala reseki Makanan, minuman, pakaian, rumah, reseki, uang kepada kita Tapi Allah juga meminta kepada kita Janganlah kau simpan harta itu Kalau kau menyimpan harta itu berarti kau mengandalkan dirimu Kau mengandalkan hartamu sebagai Tuhan Sebagai Tuhan mengatas dirimu Tetapi Harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Seharusnya kita salurkan kepada banyak orang Supaya apa? Supaya harta itu Tidak menjadi Tuhan Tidak menjadi Tuhan Atas diri kita sendiri Saudara-saudara punya tegas Harta dan kayaan itu salah Sebenarnya itu Kalau kita dapat, kita bisa salurkan Kita bisa membantu orang lain yang sering membutuhkan Percayalah Kalau Anda Diberi harta Diberi kekayaan Diberi rahmat Berlimpah kepada Tuhan Dan Anda salurkan kepada orang lain Percayalah Anda berbahagia di dunia Anda pun bisa juga berbahagia Di dalam kesudahan Amin Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda